Pewartaan dari Nubuat Amos Sekali peristiwa, berkatalah Amaziah, imam di Betel kepada Amos Hai pelihar, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda Carilah di sana makanannya, dan bernubuatlah juga di sana Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus, raja dan baik suci kerajaan Jawab Amos kepada Amaziah, aku ini bukan Nabi, dan tidak termasuk golongan para Nabi Melainkan hanya seorang penternak dan pemungut buah arah hutan Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku di Israel Sabda Tuhan Syukur kepada Masmur tanggapan, perhatikanlah kepada kami, kasih setiamu ya Tuhan Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan Bukankah ia hendak berbicara tentang damai Sungguh keselamatan dari Tuhan Dekat pada orang yang bertakwa dan kemuliaan diam di negeri kita Kasih dan kesetiaan akan bertemu Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan Kesetiaan akan tumbuh dari bumi Dan keadilan akan merunduk dari laki Memberikan kemuliaan diam di negeri kita Kepada kami, kasih setiamu ya Tuhan Tuhan bersendiri akan memberikan kesejahteraan Dan negeri kita akan memberikan hasilnya Keadilan akan berjalan di hadapannya Dan damai akan menyusul di belakangnya 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 Dan damai akan menyusul di belakangnya